Pegi Setiawan, lu mau cari dimana orang yang tulus gak dibayar, ngungkap kasus VINA 7 hari mati gak jelas Aneh banget sih Pegi ini loh, udah keluar malah songong Malah songong katanya Tau gitu bila-bila lu dihukum mati sekalian, buat orang yang mulut gue jahat, memang mulut gue begini Lalu langsung saya menghubungi Gang Deddy Mulyadi Saya telpon tadi Gang Deddy Mulyadi Nah cuma sepertinya beliau sibuk, nah kemudian beliau langsung WA ke saya Ini Gang Deddy Mulyadi ya, WA bahwa mohon maaf saya lagi sama Bapak Nah lalu saya balas, ya Pak Deddy kami mau silaturahmi ya Pak sama Pegi dan keluarga Apa Bapak ada di rumah malam ini? Nah kan gitu, nah lalu tidak lama ya kurang lebih 10 menit itu ada yang nelfon saya ya Namanya Kang Asep Namanya Kang Asep, ini nomor handphone-nya Nah tadi mengatakan Kang Asep ini adalah sesprinya Kang Deddy Mulyadi Kang Asep menyampaikan ada amanat dari Pak Deddy, dari Bapak katanya Untuk 5 hari ke depan, Kang Deddy Mulyadi ini sedang konsentrasi di Jakarta Ada keperluan di Jakarta Sehingga baru ada waktu ya, yaitu setelah 5 hari ke depan Nah berarti kalau 5 hari ke depan, kalau hari ini hari Rabu ya Bu Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Ya minggu depan lah ya, minggu depan baru Kang Deddy Mulyadi itu ada Nah baru kami silaturahmi ya Jadi artinya kami sih inginnya malam ini Cuma berhubung ya, Kang Deddy Mulyadi memang lagi ada konsentrasi di Jakarta Sampai 5 hari ke depan Ya sudah nanti kami tunggu saja Waktu yang pas, mungkin Kang Deddy Mulyadi juga sibuk ya Sangat sibuk Pagi-pagi saya scroll tiktok Banyak kali yang menyalahkan Pegi Setiawan Yang mengatakan tidak sia-sia kita bantu Lebih baik dia membusuk di penjara Tidak tahu diri Ini orang-orang yang mengatakan seperti itu Apa maksud dan tujuan mereka Perlu kita curigai itu Dia hanya ingin menggiring opini Dan membenturkan antara Puasa hukum Atau pengacara Pegi Setiawan Atau Pegi Setiawannya dengan Kang Deddy Mulyadi Menurut lah Jadi Untuk orang-orang yang ingin membenturkan antara mereka Ini perlu kita curigai Kenapa saya katakan demikian Dengan berhasilnya mereka membenturkan Antara kedua belah pihak ini Mungkin kasus ini akan lain-lain tersorot Bukannya kita fokus ketujuh terpidananya lagi Untuk mencari fakta-fakta bukti baru Bahkan kita akan nanti terfokus kepada perselisihan Antara kedua belah pihak ini Jadi Dengan Mereka nanti Ketika berhasil Dengan tujuan mereka Rasa simpati kita akan hilang Jadi dengan Kalau hilang Sudah hilangnya rasa simpati kita terhadap keadilan Dengan tujuh terpidana lainnya Itu bisa bahaya Itu bisa jadi tidak mempunyai titik terang Putusannya ke depan nanti Karena kita berpikir Ngapain kita bantu lagi Toh Yang satu orang saja sifatnya seperti ini Apalagi tujuh orang Itu kemungkinan Dalam benak pikiran saya Itulah mungkin target mereka Apakah mereka ini Menggiring opini ini Supaya kita terhalih Terhalih isu Bahasanya Ya Apa ya Gimana ya Mungkin kalian pun paham itu Supaya kita tidak Fokus lagi ke tujuh terpidana lagi Dan terfokus pada ucapan mereka Jadi intinya Kita sebagai netizen cermat saja Harus cermat kita Menghadapi Berbagai Komentar negatif terhadap Pegi Setiawan Tapi Pegi Setiawan sendiri Kan kita tahu Dia serba salah sekarang ini Serba salah Ibarat sama kayak kita Dibantu orang gitu Banyak yang bantu kita Ya kita bingung Dia Di undang orang Gak datang kayak mana Nah Datang ini seolah-olah Oh kok datang lah Ketempat yang didimulia dia Terima kasih sana Sementara waktu kita Dan waktu yang akan didimulia dia pun Belen tentu ada yang kosong Belen tentu ada yang kosong Bukan kita sombong diri Bukan Tapi keadaan itu Keadaan itu Keadaan itulah Jadi ini netizen-netizen ini Yang mengatakan Pegi Setiawan kurang ajar Gak tahu diri Itu patut kita curiga aja lah Udah lah Cukuplah Kita fokus terhadap tujuh terpidan Dan nanya lagi Walaupun mungkin ini video pertama saya Tentang kasus Pegi Tapi saya mengikuti Dan memberi support kepada Kang Didi Mudadi Dan pengacaranya Pegi Setiawan Dan kuasa hukumnya Pegi Setiawan Bahkan Bahkan Sakatatal Bang Farhat Abbas Itu yang perlu kita support Ini tahap apa-apa aja Asik menyudutkan aja Udah lah cukup lah Kemana tak kalian itu Kita butuh keadilan saja Di Indonesia nih Udah titik Maksudnya kita harus stand by 24 jam Siapapun yang nelfon Kita harus angkat Lagi berak Kita angkat telpon Lagi makan Kita angkat telpon Lagi tidur Angkat telpon Lagi sholat Angkat telpon Apapun kegiatan kita Kita harus stand by gitu 24 jam harus ngangkat telpon Kan gak mungkin lah ya Masa iya gitu Kita sebagai manusia normal Tidak ada waktu Untuk rehat Untuk istirahat Sejenak saja Untuk badan kita sendiri gitu Dengan cara abang bilang Oh nyesek banget gitu Pegi Setiawan Tidak mengangkat telpon Kata ibunya sedang tidur Ya itu sih wajar Namanya manusia gitu Kalaupun pengen nelfon Kan nanti bisa nelfon lagi gitu kan Gak harus terus-terusnya Ketika KDM nelfon Dia harus angkat Bener tidak? Bener Jadi disini saya menyimpulkan Ketika abang bilang Nyesek banget gitu Seolah-olah abang sedang menggirim Opini netizen Bahwasannya apa yang dikatakan Nikmir kemarin Itu benar adanya gitu Padahal kan tidak seperti itu Bang kejadiannya Harusnya ya abang Sebagai orang bintar ya Tidak harus di up juga sih Video yang seperti ini Akhirnya ujung-ujungnya viral Dan orang beropini Bahwasannya Pegi saat ini Sudah berubah Keterangannya Kang Deddy Meminta video call Ditolak Pegi Oke kita bahas dulu Masnya ini Bagian siapanya Pegi Apakah kakaknya Pegi Apakah sepupunya Pegi Apakah keluarga Pegi Apakah cuma orang Sekampungnya Pegi Apakah cuma orang-orang Yang pansos Di kasus Pina 2024 ini Nah karena Akun-akun mereka ini Akun-akun yang baru Tumbuh di 2024 ini Kasus viral-piralnya Si Pina ini Nah Kita berpikir Secara logika aja Kalau si Pak Deddy Itu benar-benar Mau video call Apakah harus melalui dia Nah apakah begitu penting orang ini Sampai harus melalui dia Kalau mau video call Nah kalau benar juga orang ini Senang dengan kebebasan si Pegi Orangnya baik Logikanya dia tidak akan Menyebarkan di publik Berita seperti itu Ibaratnya berita cuma masalah video call Dia langsung menyebar Membicarakan itu di live Kalau dia memang benar-benar orang baik Hati-hati teman-teman Penggiringan opini Orang-orang seperti ini Orang seperti ini Bisa jadi Pengadu domba Merusak nama-nama baik Dia sudah merusak Nama Dari Pak Tony Dan si Pegi Dia mencoba merusak Nama-nama itu Dan buat teman-teman Bisa berpikir Secara logika Seperti apa si orang ini Jangan mudah Terpervokasi Dan mudah percaya Apa yang telah dibuat-buat Orang Video yang disampaikan Memang video-videonya Awal-awal ini Awal-awal bagus Dan orang ini juga Saya rasa tujuannya Ada-ada lain Cuma Pingin Pansos Cari berita-berita Baru penggiringan opini Dan orang-orang ini kan nanti Buat Youtube Atau apa Merusak Kalau orang baik Itu tidak akan Menjelek-jelekan orang Walaupun orang itu jelek Dia akan cerita bagus Kalau untuk benar-benar Orang itu tulus baik Tidak ada yang orang baik itu Menceritakan keburukannya Orang lain Oke Mungkin sampai disini Teman-teman bisa paham Mungkin cukup sampai sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih